Intro Pemerintah Aceh menawarkan kemudahan investasi di kawasan ekonomi khusus Arun Loksemawe kepada delegasi India yang dipimpin langsung oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Pradeep Kumar Rawat Pemerintah Aceh juga menjanjikan kemudahan izin investasi kepada pihak yang berkomitmen untuk berinvestasi minimal sebesar 1 triliun dan serapan tenaga kerja minimal seribu orang maka akan diberi kemudahan izin hanya dalam 3 jam Sekretaris daerah Aceh Dermawan mengatakan dalam bidang perdagangan Aceh dan India memiliki hubungan yang sangat baik bahkan saat ini India merupakan tujuan utama terbesar Aceh untuk komoditi non-migas Sepanjang Januari-Maret, ekspor non-migas Aceh ke India tercatat senilai 12,88 juta dolar disusul Thailand 7,72 juta dolar Tiongkok 6,67 juta dolar Vietnam 1,72 juta dolar dan Malaysia senilai 456 ribu dolar Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi telah menandatangani kesepakatan Share Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific terkait kerjasama membangun hubungan kedua negara dalam bidang maritim Terima kasih kerjasama membangun hubungan